Hai assalamualaikum teman-teman semua di video kali ini saya akan berikan tutorial caranya modif adapter 12 volt yang banyak breeder di online shop maupun di toko-toko terdekat ya di sini saya akan memodifnya menjadi tegangan CT nah fixik bentuk fisik adapter seperti ini ya ini kartusnya seperti ini temen yang belum saya buka ya karena tipe adapter ini yang paling murah ya kisaran Rp 20.000 sudah bisa dapat adapter seperti ini nah seperti ini yang adalah adapter yang paling murah yang saya beli ya ini seperti itu ini kisaran 12 volt 1 ampere dibuat di China ya seperti ini nah ini tidak ada scrubnya atau screwnya teman-teman ya tidak ada screwnya jadi harus dicongkel nih ini harus dicongkel jadi hati-hati karena nanti kalau tidak hati-hati bisa kena tangan bisa melukai tangan ya Nah seperti ini yang sudah saya congel teman-teman dalamannya seperti ini ini adalah busa ya busa untuk biar nempel ke casingnya nah ini kan tegangannya cuma tunggal aja ya tunggal saja 12 volt plus sama ground saja ya jadi ini saya akan modif menjadi CT atau simetris 12 volt nanti akan ada tegangan plus 12 volt ground atau CT dan minus 12 volt nah disini teman-teman yang perlu diingat ini adalah blok kita pelajari dulu ya ini simple saja disini hanya menggunakan simple banget teman-teman oscilatornya hanya menggunakan transistor terus dikuatkan oleh transistor gede ini mosfet apa transistor ini ya di PCB tertulis 1303 ini tipe transistor ini tapi dipasang 123 SI entah ini mosfet atau transistor saya kurang tahu teman-teman mungkin mosfet ya cuma itu aja oscilatornya ini terus gelombangnya dikuatkan sama ini diumpan ke travel fire rate ya ini adalah travel fire rate frekuensi tinggi nah tipe-tipe frekuensi tinggi ya teman-teman ya saya jelaskan sedikit nah ini adalah optocoupler untuk sensor tegangannya ini ini sebenarnya bisa kita rubah dengan cara merubah zenter ini teman-teman ya untuk menyuplai LED yang ada di dalam optocoupler ini seperti ini nah cara kerjanya adapter seperti ini teman-teman ya ini input pln masuk di sini ada dioda ini dodanya kok kecil banget ya ini apa dioda SMD ya ini dioda kiprok SMD kayaknya kecil banget ini terus masuk elko 400 volt terus ini dikuatkan apa ini gelombangnya pulsa HP WM nya ini sederhana banget pakai satu transistor terus sinyalnya output ini diumpankan ke sini terus sehabis dikuatkan diumpankan ke trafo ini terus disearahkan oleh dioda teman-teman ini dioda fast recovery ini rectifier ini ini tepannya 5819 di data sheet kalau enggak salah cuma berapa amper ya dua kalau enggak salah teman-teman dua kalau enggak salah kalau enggak salah ingat loh ya terus di filter pakai elko ini pakai 270 16 volt ya terus ini adalah opsional teman-teman ini hanya indikator saja r1k sama LED itu hanya indikator saja opsional ya bisa dipakai bisa enggak nah ini adalah untuk suplai LED yang ada di dalam optocompler ini ini adalah c-feedback cuma itu tok cara kerjanya cuma simpel banget ya nah nanti akan saya modif menjadi CT nah bahan-bahan yang perlukan cuma ini tok sebenarnya teman-teman ya cuma ini saja hanya dioda ini harus dioda fast recovery teman-teman ini saya pakai FR 207 sebetulnya ya kebesaran teman-teman saya adanya cuma itu tok jadi saya coba pakai ini semoga saja berhasil karena ini sudah fast recovery rectifier dan satu lagi elko 100 mikro eh 220 mikro 25 volt ya ini tok nah ini sifatnya opsional teman-teman nah nanti ini elko ini akan saya ganti pakai ini biar seimbang ya dan ini R1k sama LED ini nanti masangnya juga opsional bisa dipasang bisa tidak oke akan saya lanjut dulu nanti akan saya lepas dulu kabel-kabelnya saya akan tunjukkan bagaimana caranya langkah selanjutnya kita buat seperti ini ya ini hanya saya nyoba saja teman-teman buat nyoba ya saya ganti pakai ini supaya lebih panjang nah seperti ini kita ganti dulu kapasitor yang ada di sini kita ganti dulu ya supaya sama nanti plus minnya ya sebetulnya sih kalau bisa teman-teman diode nya itu harus sama sama bawaannya ini kan pakai 5819 ya pakai aja itu ya jangan diganti pakai yang lain karena speknya biar sama teman-teman plus minnya ya karena kita bicara tentang simetris simetris itu kanan kiri harus sama nah buat seperti ini teman-teman dua elko tadi salah satu pasang sini kita ganti buat gantiin ini ini kita ganti ya satu lagi buat seperti ini nah ini kaki anoda ini sebagai input nanti ya terus kaki katodanya kita dapat elko yang negatif ini nanti dapat CT nya teman-teman CT nya ya oke masangnya gimana ini ini kita pasang di input dioda teman-teman kita pasang di input dioda saja ini kita cari diodanya ini kan positif ya elko nya ini kan positif maksudnya positif itu dia yang disarankan itu bagian positifnya bukan negatifnya ya ini kan bagian positif sudah pasti positif ya itu sudah pasti nah seperti ini ini pasti mengarah ke elko positif nah kita lihat ini nah ini elko positif kan ini inputnya bagian sini ini pasti kena salah satu dari ini lilitan ini atau ini kita lihat saja ini nah ini kena ini teman-teman lilitan satu nah ini kena negatif nah ini nanti yang akan menjadi CT teman-teman ya ini nanti yang akan menjadi CT negatifnya ya ini elko positif yang sini kita pasang di negatif sini nah atau terserah ya pasang di main aja terserah yang penting jalur ini ya jalur negatif terus yang bagian positif ini maksudnya yang bagian ini dioda ini kita pasang di sini ini jalur ini ya ini jalur output trafo yang untuk menyerahkan ke positif ini dioda ini kita pasang sebelum dioda nah ini oke saya pasang dulu nanti kita praktekan nah seperti ini teman-teman masangnya ini bisa dilihat jangan sampai kebalik ya kalau kebalik bisa meletus ini teman-teman nanti ya jangan sampai kebalik karena ini sangat bahaya kalau kebalik bisa meletus oke pasang seperti ini dulu nah untuk lednya kita lihat kita lihat dulu di rangkaian ini yang yang ditahan itu bagian ini R1 ke ini bagian negatif yang ditahan teman-teman ya bagian negatif led yang ditahan pakai R1 ke menuju CT jadi kita buat saja ini ini kita seri ya bagian negatif menggunakan led terus yang positif ini kena nganu teman-teman ini kan positifnya kena langsung nganu ya langsung sini teman-teman ya langsung sini berarti ini nganu teman-teman langsung oh ya ini berarti keliru maaf ini nanti kena bagian negatif tetap kena bagian negatif cuma yang positifnya saya maaf keliru bingung CC ini resistornya berarti kena bagian positif teman-teman yang negatifnya ini kena bagian tegangan negatif langsung ya oke saya perhatikan dulu nah seperti ini teman-teman ya seperti ini ini bagian led negatif kita langsung saja kena yang bagian negatif ini nanti nggak akan jadi output negatif teman-teman nih negatif 12 volt nah positifnya tetap sama outputnya di sini di positif sini ya nah ini tetap di situ ya ini bagian CT ini ini CT langsung ke CT ya ini ditahan pakai R1k saya ikutin aja yang di PCB ya ini 1k ini walaupun tulisannya 1,5k tapi di sini dia pakai 1k ya ikutin saja 1k ya teman-teman ya seperti ini sudah jadi tinggal kita uji coba saja oke kita tester dulu apakah berhasil oke teman-teman saatnya kita coba ya ini ini saya kasih sini saja testernya saya kasih di DC ya oke saya colok dulu oke saya taruh seperti itu soalnya agak kurang panjang nggak boleh ternyata saya colokkan ya nanti kalau kita berhasil berarti ada indikatornya ini dia akan nyala lampu ini akan nyala dan lampu ini akan nyala teman-teman ya oke kita coba saja bisa kalian lihat tadi nyala ya ini saya lepas dan nyala saya lepas dulu nah nyala oke ini nyala teman-teman ya akan saya coba ukur tegangannya berapa volt ya yang keluar ini langsung ke prop min ya oke agak gelempang oke kita cek tegangan positifnya berapa ya ini positif 12 volt positif yang negatif berapa 10 volt ya nah kenapa anda imbang ini 10 volt yang positif 12 volt nah kenapa tidak imbang nah ini jawabannya teman-teman karena dioda yang kita pakai itu berbeda dari yang bawaan teman-teman karena saya cuma ada dioda fast recovery itu hanya satu tok ini ya FR itu ya ini tuh data sheetnya berbanding terbalik teman-teman ini tegangan terendah khusus tegangan terendah ini khusus tegangan tinggi ini di data sheet dia kalau nggak salah baca saya saya pikir itu sampai 700 volt tinggi banget karena ini hanya untuk tegangan tinggi jadi kalau mau sama ya silahkan ganti pakai yang sama seperti bawaan kitnya teman-teman kita coba cek lagi sebentar 10 volt ya ini berhasil sudah bekerja ini simetrisnya nah 12 ini 10 volt jumlahnya sedikit teman-teman cuma 2 volt cuma ya agak-agak gimana ya teman-teman ya ini negatif positif ya jadi kalau mau lebih sama ya jadi harus sama plak sama bawaannya sama plak itu sama persis ya teman-teman ya sama persis sama bawaannya oke saya cabut dulu karena ini memang sudah berhasil oke sudah oke teman-teman saya jelaskan dulu apa saja yang harus dilakukan supaya sama ya sebenarnya ini nggak perlu dirubah nggak perlu dirubah pakai bawaannya aja nggak apa-apa ini hanya opsional bisa dipakai bisa nggak ini latinya nih yang terpenting itu dioda ini teman-teman memang ini dioda saya cuma ada nih tuto jadi tidak punya lainnya terpaksa pakai ini nah apakah bisa menggunakan dioda biasa maksudnya dioda biasa itu seperti 1n4148 4002 4007 itu tidak bisa teman-teman nah kenapa tidak bisa karena itu bukan dioda fast recovery itu dioda biasa walaupun tegangan tinggi dia itu bukan dioda fast recovery artinya itu dioda yang tidak bisa digunakan untuk di frekuensi tinggi ini dioda frekuensi tinggi teman-teman ya kalau kalian pakai itu sebentar saja nyala tapi sebentar lagi juga mati teman-teman saya jamin itu oke seperti ini jadi kalian bisa lihat sendiri ya hasilnya ya sangat bagus sekali hasilnya cuma itu toh ya hanya menambahkan dioda elko ini hanya opsional bisa pakai bisa tidak jadi cukup gampang pemula pun saya yakin bisa oke semoga bermanfaat teman-teman video kali ini semoga puas hanya lancar-lancar saja ya ga ono sing mokel oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati